Pemirsa memasuki tahun politik lagi-lagi proses tahapan pemilu diadang keputusan yang dianggap aneh dan mengganggu demokrasi kita. Rekan Anggi Hasibuan akan membahas keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat. Anggi, silahkan. Terima kasih, Afi. Pemirsa tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba muncul keputusan pemilu diminta ditunda. Nah, keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mengejutkan banyak pihak mungkin yang membuat kaget bukan karena pemilu ditunda. Tapi lebih ke poin, kok bisa pengadilan negeri ini membatalkan pemilu? Jago benar begitu ya. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur, keputusannya sudah keluar dan ini semakin menguatkan dugaan adanya pihak-pihak yang coba ganggu-ganggu pemilu tahun depan. Ada pihak yang ingin menunda pemilu dengan segala cara untuk memastikan agar pemilu tahun depan tidak jadi. Kami tampilkan malam hari ini, pemirsa, untuk data-data berkaitan dengan putusan ini. Oke, di informasi yang pertama, pemirsa, jadi dari segi keputusan, menurut perludem atau perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi, jalur yang digunakan oleh Partai Prima ini sebenarnya adalah perdata. Jadi, soal mereka mengadu kenapa tidak bisa menjadi peserta pemilu begitu. Namun yang keluar dari kasus perdata ini justru ultra petita. Titi menyebutkan bahwa logikanya keputusan penjak pos ini tidak argumentatif dan tidak logis. Cenderung janggal dan mencurigakan. Dan jalurnya sudah dipersiapkan. Kalau misalnya ada masalah atau pelanggaran administrasi, bisa kebawah selu. Sekitar proses, bisa kebawah selu, lalu ke pengadilan tata usaha negara. Nah, ini yang melewati PN Jakpus adalah jalan yang menyimpang dari kerangka hukum pemilu. Prosedur yang menyimpang ini bisa mengubah hukum pemilu yang sudah kita bangun untuk melahirkan kepastian dan tertib hukum dalam penyelanggaraan pemilu. Nah, PN Jakpus ini tidak masuk dalam sistem dalam penegakan hukum pemilu. Fungsi absolutnya tidak tersedia, begitu. Nah, putusan yang kali ini adalah masuk ke wilayah yang bukan urusannya PN Jakpus, begitu. Substansi putusan juga pasti akan bertentangan dengan substansi kepemiluan yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang pemilu kita. Nah, kemudian ini juga menyalahi prinsip terutama soal jadwal. Nanti juga ada implikasi terhadap masa jabatan. Baik, jadi sebenarnya putusan kasus perdata itu hasilnya harus seperti apa? Begitu ya, karena tuntutan Partai Prima ini perkara perdata yang rugi adalah sebenarnya si Partai Prima. Nah, PN Jakpus bisa memerintahkan pengembalian hak ke Partai Prima sebenarnya, yaitu mereka memperbaiki atau diberikanlah kesempatan untuk verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual seperti Partai Umat, begitu. Nah, ini tidak dibatalkan tahap pemilu secara keseluruhan. Jadi bukan tiba-tiba yang kena imbas adalah satu Indonesia. Kemudian pengamat Tata Hukum Negara, Ferry Amsari, menyebut bahwa karena ini keputusannya Hakim Ngaco. Nah, ini disebutkan juga, putusan ini bukan tidak mungkin bagian dari rencana-rencana penundaan pemilu yang marak disuarakan belakangan ini. Dan bukan tidak mungkin ini adalah bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh banyak pihak, begitu. Nah, kemudian karena menurut Ferry ini keputusannya agak sedikit ngaco, berarti tidak perlu dianggap dan tidak boleh dipatuhi karena tidak masuk ke yuridiksi. Tapi KPU tetap bisa melakukan banding. Ferry Amsari juga tadi sudah menyebutkan adanya dugaan-dugaan tindakan lain atau niatan lain. Kemudian keputusan PN Jakpus memberikan contoh buruk kalau dianggap putusan sah. Kalau seperti ini cara mainnya, berarti setiap PN dimanapun ini bisa menunda pemilu sesuatu yang sebenarnya diatur dalam konstitusi, begitu. Logika sederhananya, kalau kasus ini penting secara nasional, maka akan ditaruh di lembaga peradilan yang lebih tinggi yuridiksinya. Misalnya, MK atau MA. Bahkan MA dan MK pun tidak bisa memerintahkan untuk menunda pemilu. Jadi kalau tiba-tiba PN Jakpus menunda pemilu, muncul pertanyaan. Ada apa begitu ya? Karena nuntutnya soal ingin diloloskan menjadi peserta pemilu, kok tiba-tiba pemilunya yang dibatalkan? Bisakah batal keputusan ini? Nah, menurut Ferry Amsari, putusan batal demi hukum sejak awal ini karena sudah menyimpang dari awal, begitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi gejala-gejala ada apa-apa di balik putusan PN Jakpus ini juga sudah terendus oleh ahli hukum Tata Negara Bifitri Susanti. Jadi menurut Bifitri, petitumnya memang ada permintaan untuk menunda pemilu. Bahkan tidak menyangkut soal status dari Partai Prima itu sendiri. Ini pernyatannya pemirsa ya. Jadi sehingga sebagai pengadilan perdata, seakan-akan hakim memutuskan apa yang diminta oleh penggugat. Tapi kita harus paham bahwa pengadilan perdata di luar kewenangan untuk memutus penunda pemilu yang sebenarnya wilayah Tata Usaha Negara atau KPU itu sendiri. Jadi ini yang harus kita pantau bahwa memang ada indikasi gerakan-gerakan yang menunda pemilu. Sehingga kita berharap hasil KPU banding dan ini juga mudah-mudahan bisa dikoreksi keputusannya. Begitu. Selanjutnya pemirsa. Jadi Presiden Jokowi memang sebenarnya tidak pernah memberikan penolakan secara langsung ya terhadap penundaan pemilu. Apalagi setelah muncul usulan dari Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia maupun Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar. Presiden Jokowi ini sempat menyatakan, kita simak pernyatannya Presiden, pemirsa, bahwa siapapun boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, Menteri atau Partai Politik. Karena ini kan demokrasi begitu ya, bebas saja berpendapat. Tapi kalau sudah pada pelaksanaannya semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Ini pernyataan dari Presiden. Di konstitusi kita juga sudah jelas pemirsa. Kita tampilkan pasalnya di sebelah kanan saya bahwa disebutkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan umum. Bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Jadi mau digoyang supaya pemilu ditunda, ya ini pun justru nanti kejebak melanggar konstitusi sendiri begitu. Nah, kemudian selanjutnya, berbicara soal penundaan ini, wacana-wacana penundaan pemilu juga ditolak sebagai partai pendukung pemerintah. Misalnya, meski PKB yang merupakan partai politik pertama yang mengusulkan adanya penundaan pemilu lewat Ketua Umum Muhammad Iskandar. Nah, kemudian PAN juga. Ketua Umum, PAN Ruki Fihasan juga menyatakan setuju atas wacana tersebut dengan 5 alasan. Kemudian Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palos, sejak awal menyatakan tidak ingin dianggap pengkhianat reformasi. Jadi, dirinya dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024. Lalu, Wakil Ketua Majelis Syuro, PKI Sidayat Nurwahid, juga pernah mengatakan bahwa menambah masa jabatan presiden, ini harus mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Hal senada, ini juga disampaikan Gerindra, di mana Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiyona, menegaskan partai yang menolak wacana penundaan pemilu 2024. Namun, Golkar, Ketua Umum DPP Partai Erlangga Hartarto, ini menyebut akan menampung adanya aspirasi mengenai keberlanjutan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode. Jadi, cara-cara aneh untuk menunda pemilu ini harus kita kawal, kalau memang keputusan PN Jakpus ini adalah jalur menyimpang dalam hukum pemilu, seharusnya bisa jalan saja begitu ya, tahapan pemilu pun dan menganggap keputusan kemarin ini tidak ada. Apakah memang bisa diperlakukan seperti itu, dianggap tidak ada? Ini yang akan didalami oleh rekan saya, Afi Andi Malik, dalam diskusi berikut. Afi, saya kembalikan ke Anda.